selamat menikmati mungkin biar kita lebih kenal nih siapa sih beliau biar beliau sendiri deh yang ngenalin terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada BBM ataupun lebih tepatnya yaitu NU Media yang mana pada malam hari ini saya diundang ataupun dipercayai untuk mengisi podcast sebagai bintang tamu sebenarnya saya sedikit terkejut sih dan juga pantaskah saya berada disini memang pertanyaan di dalam diri saya begitu kenapa di dalam diri saya mempertanyakan begitu karena saya melihat temanya gitu melihat skripnya yang dibicarakan ataupun diberitahu oleh produsernya saya sedikit terkejut sih sebenarnya apa gini ya sebelum saya perkenalan ya kan dan juga saya mohon maaf karena tadi ada sedikit keterlambatan ya mungkin ada beberapa kesibukan yang sebelumnya harus diselesaikan dulu membuat saya terlambat tadi oke perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Elvian Nur saya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam dan Alhamdulillah sekarang ini masih menjalani karena tadi sudah dikenalkan oleh host kita yang sangat luar biasa yang mungkin para subscriber, para penonton tidak tahu dengan sosok host kita ini beliau selalu mengungkit-ungkit, selalu memuji-muji para bintang tamu akan tetapi sebenarnya beliau juga kan rekan kita ini mempunyai beberapa prestasi juga ini sangat luar biasa juga mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini dipercayai untuk mengisi podcast ini dan juga perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Elvian Nur tempat kelahiran, Lok Buntar, Kabupaten Banjar dan saya sekarang ini aktif menjalani pendidikan di salah satu Pondok Pesantren yang mana Pondok Pesantren ini dikatakan Pondok Pesantren terbesar di Kalimantan Selatan bahkan di Kalimantan yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan mungkin saya minta doanya juga mudah-mudahan dipermudah untuk menjalani pendidikan di sana dan juga jangan lihat penampilan saya ya, saya tidak pakai peci mungkin kayak ginilah penampilan kita mungkin perkenalannya cukup sekian itu aja dulu ya kan mungkin kita bincang-bincang ya kan disini ada subtema ya enggak? subtemanya kita ngebahas tentang seorang santri yang berprestasi wah ini nih sebenarnya subtema ini saya sudah tahu dari produsernya tadi ya kan dari tim NU Media tadi dikirimin lewat WA tadi di telpon diberitahu ini subtemanya kita membahas tentang ini sebenarnya saya terkejut gitu kenapa tuh? merasa tidak pantas ya dikatakan gitu karena kita ini masih banyak kurangnya masih ada orang yang bahkan sangat luar biasa dikatakan berprestasi kalau pribadi saya orang yang berprestasi itu bukan yang banyak mendapatkan juara ataupun banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan akan tetapi orang yang berprestasi itu kalau menurut saya itu adalah orang yang bisa berjalan dengan kakinya sendiri itu singkatnya tapi lebih dalamnya nanti kita bahas ya kan boleh lah ya ya boleh lah gitu masuk lah ya kan nah jadi bukan tentang subtema ini santri yang berprestasi jadi background rekan Muhammad Al-Fianor sendiri adalah seorang santri nah kalau boleh tahu kapan tuh awal mondok apakah memang dari mungkin dari tingkat paling bawah lah ya dasar atau memang waktu alihnya baru mondok tuh ya mungkin disini sedikit kilas balik ya kan bahasanya itu kilas balik ataupun menceritakan pengalaman bercerita sedikit pengalaman saya untuk menjalani pendidikan sebenarnya saya tidak terfokuskan dulu dari semasa kecil awal menjalani pendidikan itu tidak terfokuskan ke pondok akan tetapi saya juga menjalani pendidikan ya mungkin sampai dari SD sampai SMP lah akan tetapi karena saya menjalani pendidikan itu di kampung kampung halaman kita sekolah ataupun menjalani pendidikannya tidak hanya di SD dan SMP akan tetapi ada diniah juga madrasah sanawiyah bisa disebut MI mungkin saya itu menjalani pendidikan dari jenjang SD SMP dan juga ibtidaiyah dan sanawiyah nah itu di kampung halaman setelah lulus sanawiyah itu saya pergi merantau bahasa-bahasa orang itu padahal disini kampung halaman mama juga di Martapura ini kan sebenarnya itu kampung halaman ibu saya juga akan tetapi karena karena bapak saya orang kampung mungkin kasar bukan enggak kasar sih ya kalau menyebutkan kampung memang orang kampung jadi mama saya atau ibu saya ikut kepada bapak jadi saya disini ya kalau dikatakan orang itu pondokan lah bahasanya itu ya tercampur-campur bahasa banjar sedikit-dikit udah papa jual 6 imbah kalau ya abut bubuhannya mungkin sedikit-sedikit tercampur lah mungkin bisa dikatakan pondokan atau juga bisa dikatakan orang rumahan karena apa saya disini awal-awal itu saya menjalani pendidikan disini itu tidak di pondok pesan terindaru salamnya akan tetapi saya menjalani pendidikan selama kurang lebih 7 tahun itu di pondok pesan terindaru madrasah tafidul quran daru salam nah setelah 7 tahun itu saya pindah ke pondok pesan terindaru salamnya mungkin sedikit tadi kan berawal dari memang sekolah yang berlandes agama lah ya Tua Ibtida dan Sanawiyah jadi masuk ke pondokan pes daru salamnya itu kalau boleh kenapa tuh apakah karena ada ketertarikan atau neteman gitu ya mungkin gini ya kita itu seorang anak dari kedua orang tua kita yang mana buah itu tidak jauh jatuhnya ya kan dari pohonnya mungkin saya itu mengambil titiknya disini orang tua saya itu keduanya background pondok ayah saya lulusan pondok pesan terindaru salam ibu saya lulusan pondok pesan terindaru salam nah nah jadi mungkin disitu ada dorongan orang tua dan juga memang kemauan diri saya sendiri ya kita ini ya sering terjadi seorang anak itu kalau disuruh orang tuanya berseolah ataupun menjalani suatu pendidikan di pondok pesan tren ke atau dimana kayak gitu ya kan akan tetapi dia tidak menginginkan itu ya mungkin itu nantinya bakal berdampak juga bagi bagi anaknya jadi intinya saya itu dengan kemauan saya sendiri dan juga dorongan kuat dari orang tua sama-sama mensupport kalau boleh tahu nih waktu selama pondok mungkin kan tadi itu orang tua di kampung dan rekan Alfianor sendiri yang ada di Martapura pesibukannya kalau boleh tahu apa aja tuh selama pondok kilas balik sedikit lagi ya kalau saya awal pondok itu kan saya sebutkan tadi awal saya pondok itu di madrasah tahbizul quran itu memang menuntut saya untuk fokus di dalam area pondok aja jadi kegiatan saya selama 6 tahun atau 7 tahun kurang lebih itu saya memang tidak ada mengikuti kegiatan di luaran fokus di dalam pondok setelah tahun 2018 saya masuk di pondok pesantren darussalam mulailah saya disitu karena kita sama-sama tahu ya kan di pondok pesantren darussalam ini tidak ada yang namanya batasan ataupun bukannya batasan apa ya kan tidak ada yang asrama yang mungkin disediakan asrama disitu akan tetapi kita bebas memilih asrama akan tetapi disitu kita tetap menjaga nah mungkin setelah disitu saya sedikit agak membuka ruang untuk untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pondok seperti sejak tahun 2017 akhir itu awal 2018 itu saya bergabung di salah satu organisasi yang mana sama-sama kita ketahui di belakang kita ya kan yaitu organisasi NU yaitu pelajar NU yaitu ikatan pelajaran hadatul ulama mungkin setelah itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang saya jalani bukan hanya di organisasi ini tetapi kegiatan-kegiatan di luar juga selain kegiatan pondok karena kalau kebanyakan itu misalnya cuman fokus pondok dan apalagi dari salam tadi kan kita tuh berada di ruang asrama atau bahasanya kos yang luangan bebas jadi kalau waktu sekolah itu mungkin untuk santri itu dari pagi sampai jam 12 dan dari santri watinya itu jam 2 sampai jam 5 atau setengah 6 nah itu banyak banget gitu waktu kosong yang kebuang kalau enggak dimanfaatin dengan kegiatan yang bermanfaat atau daripada cuman jalan-jalan gitu ya mungkin gini ya persepsi orang itu beda-beda persepsi orang beda-beda ada yang memang dia fokus untuk ke satu bidang saja ada yang dia fokus ke dua bidang ada juga yang dia menginginkan semua bidang itu dia bisa kalau tipe saya ini itu beda kalau jer orang banjar tuh jangan dituruti kalau ada tahan artian itu jangan dituruti itu jangan diikuti kalau mungkin mental kita itu tidak siap mungkin apa ya namanya beberapa hal yang berbeda dengan orang lain gitu ya tetapi kita membahasnya dalam ruang ringkup itu lagi kita boleh saja kita mengambil persepsi satu ibarat kata itu kita fokus ke satu tujuan dulu baru kita mengambil yang lain tetapi disitu pula kita nantinya ini tidak merendahkan salah satu pihak ya kan tapi kita disitu pula nantinya kita bakal kalau menurut saya ini menurut saya bakal terlambat untuk berkembang menurut konsekuensi masing-masing dan juga punya pilihan masing-masing kita tidak bisa memaksakan pilihan orang lain kita punya pilihan masing-masing kita punya jalan masing-masing walaupun jalan kita berbeda sama orang lain akan tetapi tujuan kita tetap sama akhirat nantilah berbicara akhirat kita di dunia dulu jadi tadi membahas Ibnu dan ke Ibnu kan rekan Muhammad Al-Fianar sendiri itu dikenal dengan sebutan Bang Nanang dan otomatis Nanang itu sebutan bagi mungkin kalau daerah kita sendiri lah ya yang lebih bukan masyarakat Kabupaten Banjar lah untuk laki-laki disebut Nanang cuman kebanyakan juga Nanang Galuh itu ada kita apa sih sebuah event sebuah event Nanang Galuh untuk Kabupaten Banjar yang mana mungkin disitu tuh ada bagi para pemuda ataupun pemudi di Kabupaten Banjar untuk kembali membudidayakan atau tetap menjaga dan menestarikan itu sendiri mungkin berkilas itu ya sejak saya di dalam organisasi katanya pelajar Nahdlatul ulama ini yang 2018 awal itu saya masuk itu tetap dipanggil Alfie ya kan Alfie ya akan tetapi setelah tahun 2019 kenapa nama saya itu dirubah gitu ya kan oleh rekan-rekan yang ada disini seperti yang disebutkan oleh rekan nita email tadi ya kan rekan nita email kan mungkin mengenal saya setelah nama saya Nanang ya kan itu kan mungkin banyak yang tidak tahu banyak yang teman-teman yang baru saja bergabung di organisasi ini itu malah taunya dikiranya nama saya Nanang bahkan saya sendiri pun kira itu nama Asli Nanang bahkan itu padahal itu nama panggilan saya saya kemarin itu mengikuti salah satu event yaitu pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar bisa disebut itu Duta Pariwisata Kabupaten Banjar kalau kita berbicara tentang Nanang dan Galuh sebutan Nanang dan Galuh ini sebenarnya itu untuk para pemuda dan pemudi pada zaman dulu pemuda-pemudi orang Banjar itu ya kita melekatlah dipanggil Nanang jadi adat-istiadat dan budaya kita saya pun di kampung dulu dan juga sampai sekarang sampai sekarang saya sebelum bahkan sebelum saya mengikuti event itu saya sudah dipanggil Anang karena itu kan sebutan bagi laki-laki laki-laki orang Banjar budaya kita dan Galuh Aluh makanya ada kampung kan yang namanya Aluh teman kedida kampungnya namanya Anang-Anang jakada juga jadi pembakal kampung Anang-Anang nah mungkin itu sebutan dari kita budaya kita sedikit bercerita tentang kenapa saya memilih mengikuti event pemilihan Nanang Galuh tersebut mungkin disitu saya ingin apa melakukan terobosan baru mencari pengalaman baru dan juga ya panjang lah ceritanya mungkin nanti kita bahas juga itu tapi karena tadi membahas tentang kenapa jadi disebut Nanang mungkin setelah itulah setelah saya mengikuti event itu saya terpilih jadi Nanang wakil 4 akan tetapi itu tuh hanya predikat di atas panggung juara itu setelah kita berkontribusi setelah kita tergabung di pewadahan Nanang Galuh mungkin saya ini ruang lingkupnya Kabupaten Banjar ya kan kalau pewadahan Nanang Galuh kalau di Kabupaten Banjar itu sebutannya pewadahan Nanang Galuh setiap daerah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan ini sebutannya berbeda-beda di Kabupaten Beretokwala Takdiang sebenarnya sama aja kalau sudah sampai tingkatan Kalimantan Selatan itu bakal bergabung di yang di organisasi kepemerintahan yang namanya Inaga Ikatan Nanang Galuh Kalimantan Selatan mungkin ada organisasinya juga mungkin itu sekilas kenapa latar belakangnya saya dipanggil Nanang gitu banyak yang tidak tahu nama asli saya tahunnya manggil Bang Nanang gitu aja jadi setelah mereka melihat saya tampil dan dipanggilkan oleh rekan yang lain nama asli saya wah itu kan nama aslinya ujarnya ya kalau karena udah melekat udah melekat dari tahun itu jadi menjadi Nanang itu bukan menjadi Nanang sih menjadi salah satu yang berkonstribusi dalam keadaan Nanang Galuh itu di tahun 2019 dan pada saat itu tuh berarti Pian masih mondok atau masih menjabat sebagai seorang santri masih menjalani pendidikan masih sebagai seorang santri dan sudah masuk ke organisasi Ibnu nah dan apa sih motivasinya jadi yang backgroundnya santri tuh jadi semangat buat ikut apa ikut berkontribusi dalam Nanang Galuh itu sendiri ini menarik ini ini menarik ini sebenarnya sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu kenapa saya katakan begitu mungkin disini kita tidak merendahkan pertabat seseorang ataupun apapun segalanya itu tapi disini mungkin saya dulu itu merasa pengalaman diri saya merasa saya itu didiskriminasi itu ya sebetannya merasa direndahkan merasa dikucilkan merasa dianggap selalu tidak bisa gitu dan juga bukan saya saja kalau saya gini ya prinsip saya kalau diri saya dikucilkan kalau diri saya dijahati orang kalau diri saya disakiti orang itu mungkin saya be aja disambat orang bahasa banjirnya dicemoh orang saya bisa saja akan tetapi kalau sudah mengatasnamakan suatu instansi suatu status yang saya sabut sekarang ini yang saya jalani sekarang ini itu saya sangat terbukul dan saya sangat marah saya direndahkan karena saya seorang santri mungkin itu yang saya saya rasakan dulu kalau bahasa kasarnya itu ya santri santri itu bisa apa ya cuman ngaji kitab kuning cuman ngaji kitab kuning dia gak bisa ini gak bisa itu gak bisa ini gak bisa itu apakah saya merasa down apakah saya merasa disitu saya tidak berguna memang kalau manusia pada normalnya itu bakal merasa down bakal merasa tidak mempunyai apa-apa akan tetapi disitu kita tekan lagi diri kita saya menekan diri saya orang menyebut saya tidak bisa orang menyebut saya itu rendah orang menyebut saya itu gak bisa apa-apa kan tapi saya buktikan dengan hal apa dengan hal yang kita bisa apa gini ya mungkin apa ya sebutannya gitu santri berkontribusi mengikuti suatu instansi suatu pemilihan suatu kejuaraan suatu perlombaan yang mana itu tuh di era pemerintahan di ruang ringkuk pemerintahan kan di dalam pewadahan nanang galuh di dalam nanang galuh itu ada beberapa bidang dan bidang itu sangat tidak ada bahkan ya tidak adalah diajarkan di area pondok kan tetapi kalau di dalam Al-Quran itu ada kan tetapi ya mungkin saya saja cetek pengetahuan ya kan jadi disitu kan di bidang pemerintahan bidang kebudayaan bidang pariwisata dan segala macamnya lah saya tidak pernah belajar itu sangat tidak pernah saya belajar itu tetapi karena tekat saya karena kemauan saya karena keinginan saya dan dorongan hati saya dorongan jiwa saya saya ingin membuktikan kepada orang yang mengatakan saya tidak bisa jadi saya harus bisa dan mungkin ini ucet ya sebenarnya panjang ini panjang ini karena bercerita mungkin ini lucu ya sebenarnya waktu seleksi pemilihan Nanang Galuh tersebut di tahun 2019 itu saya sama sekali tidak tahu apa yang dipertanyakan apa tesnya apa yang diperbutkan tidak tahu tahu daftar dan berangkat karena tekat karena tekat itu tadi dan lucunya setelah saya sampai di tempat itu saya masuk ke tempat itu dan saya terkejut melihat orang-orang orang-orang itu berpakaian rapi pakai dasi pakai kemeja pakai jas sepatu pentopel dan segala macam rapi sedangkan saya sarungan pecian masuklah saya disitu dan orang-orang bingung melihat saya dan saya pun bingung gitu ya kan lucu ya kan orang itu ini konsepnya beda ini siapa ini kata orang ini orang seset apakah apa gini ya kan datang-datang masuk aja nyelonong gak tahu apa-apa biasanya sarungan tapi kan mungkin karena kita di kota Martapura di kabupaten Banjar ini kan terkenal dengan kota religiusnya jadi mungkin sedikit tidak membingungkan bagi orang-orang juga biasa tapi kan saya itu salah konsep gitu ya kan karena tidak tahu apa-apa datanglah saya disitu dengan pedenya pakai sarung pakai peci pakai segala macam itu habis ujian loh habis ujian di pondok datang itu dan saya tidak tahu kabar sama sekali dan disitulah saya tergejut juga kok tesnya sulit sekali ini apa gitu ya kan apa yang harus saya jawab gitu ya kan akan tetapi karena nah ini berkahnya saya sebutkan di awal tadi ya kan saya sebutkan di awal tadi kita itu mempunyai jalan masing-masing kita itu mempunyai pilihan masing-masing hidup itu tergantung pilihan kita karena saya sebelum mengikuti ajang pemilihan ini sudah saya katakan kan tadi saya bergabung di salah satu organisasi yaitu ikatan pelajaran ada dulu lama saya memang benar saya tidak ada belajar tentang public speaking saya tidak ada belajar tentang ini tentang itu di pondok akan tetapi saya belajar lewat pengalaman yang mungkin saya timba di organisasi ini dari pengalaman itulah saya bisa menjalani beberapa dan bisa melewati beberapa tes yang disodorkan kepada saya memang itu tes wajib mungkin lewat pengalaman itu lewat pengalaman yang saya bergabung di organisasi ini organisasi kita belajar tidak ada dulu lama banyak senior-senior melajari mengajarkan kepada kita email pun mungkin merasakan juga banyak hal yang kita dapat itu tadi kita balikkan lagi semua orang semua insan punya pilihan masing-masing ada yang jalan Ahmad Yani ada yang jalan Keraton ada yang jalan ini dimana Tanjung Rema tujuannya kemana sama aja ke banjir baru ya kalau kasih itu juga buahnya anak nongkrong biar menahuanku aku pun ngerencak mungkin itu sedikit jadi pancingan santri itu bisa apa sih santri itu paling baca kitab mentek-mentek lulus mondok jadi kaum padahal kalau jadi kaum tidak ada salahnya kita tidak tidak boleh merendahkan seseorang merendahkan merdabat orang tidak boleh merendahkan status orang itu pun sebenarnya saya pernah mendengar dari kata guru saya kita menuntut ilmu agama itu bukan untuk menjadi apa akan tetapi untuk diri kita sendiri dulu untuk diri kita sendiri dulu baru kita ke orang lain diri kita beres haruskah ada dulu bahasa banjir itu luruskah atau tidak gitu kalau saya mungkin masalah keagamaannya kan mungkin saya masih kurang walaupun saya bergeran pondok kalau saya mungkin masalah yang kayak pencerahan apa-apa gitu saya kurang saya tidak pantas masih belum pantas karena saya sangat kurang mungkin seperti yang dijelaskan kan kita email tadi di awal di bidangnya berpengalaman di bidangnya bidang saya jadi kita ya sedikit banyaknya mungkin lah masing-masing orang punya pilihan dan kelebihan kelebihan itu didapat karena pilihan bener kan kelebihan itu didapat karena pilihan kalau pilihan kita itu tepat maka kita akan mendapatkan kelebihan yang mungkin kelebihan yang kita dapatkan ini dari awal kita mengerjakan sesuatu hal tersebut kita tidak menerka kita tidak mencita-cita kelebihan itu kan tapi berjalan dan akan kita dapatkan pada waktunya gitu masya Allah banyak banyak tanya-tanya aduh takkan bijak kalau ini orang banjur ya Allah ya Allah minum dulu lah dikit dulu minum ini suara agak serak karena hari ini aja ini sedikit apa besombong orang memang jadwal ya Allah ayo masya Allah orang banjur kayak batitir cuman itu syukuri aja jadwal padat kita syukuri dan jalani dengan hikmat nikmati jalani nikmati syukuri iya saya teringat perkataan ayah saya kata ayah saya gitu kamu menjalani kehidupan itu untuk diri kamu bukan untuk orang lain bodo amat dengan perkataan orang lain toh dia tidak memberi kamu makan aku pun tidak memberi kamu makan kata ayah saya siapa yang memberikan kamu makan gitu saya ajak tunjukannya jadi pada dasarnya pada intinya kata ayah saya kita ini manusia itu hanya sebagai wayang ada dalang yang menggerakkan gerak-gerik kita ada dalang yang sudah mengatur skenario kita skenario perjalanan kehidupan dari awal kita lahir sampai kita dikubur nantinya itu ada yang mengaturnya sudah gitu ya kan jadi kita ini hanya sebagai wayang terserah dalang mau dalang yang lempar kemana mau kemana terserah dalang karena kita hanya sebagai wayang sebagai boneka akan tetapi disitu lagi akan tetapinya ada lagi akan tetapi ini berbicara masalah takdir masalah takdir jawabannya masalah takdir orang banjar ini kita berbicara masalah takdir seseorang takdir seseorang sudah ditentukan yang maha kuasa tetapi kita bisa merubah takdir tersebut ini terkadang orang mengatakan begini dia sudah jadi penjahat lucu kan pemabuk segala macamnya oh udah takdir Tuhan katanya lepas itu memang itu takdir Tuhan di alanya begitu akan tetapi kita yang merubah itu kalau kita menutupkan itu kita gimana ya ya kan bisa dipahami kan gitu beritnya tuh ada kata-kata gini saya pernah baca di IG-nya PKI PPN Udawur Salam sedikit promosi ya kan jadi gak apa-apa kita sebutkan saja kalau ini saya lihat sponsornya udah banyak ini tapi akhirnya gak ada sponsornya gini gimana ini aduh ini mau gak nih siapa yang mau sponsorin ini NU Media ini besar ini jaringannya sampai ke internasional gak rugilah sponsor ini aja ada beberapa sponsor ya kan ada Wallet Threat NU Mat ada juga Alma Collection punya saya lanjut lanjut sedikit promosi biar gak tegang-tegang kalau ada nantinya yang mau sponsorin yang nonton jadi biar channel NU Media bisa gembang pesat bahkan tidak hanya di banjar aja jaringan kita ini kuat sedikit sponsor lanjutkan lanjutkan gak apa-apa kan balik tadi saya baca caption di salah satu IG PK IPPNU Darussalam jadi katanya tuh gini takdir itu di tangan Tuhan tapi lingkungan dan lingkungan dan proses atau cara kita menghadapi itu yang menentukan kehidupan itu memang benar tepuk tangan insyaallah luar biasa keren tuh yang bikin caption siapa yang bikin itu kayaknya tuh ketua PK-nya juga sih ketua PK IPPNU-nya kamu sendiri ya kan kita disini ini kita bongkar-bongkaran ini forumnya host bertemu host mungkin host yang ditemukan ini bisa lebih mencekam ini ini mungkin ada kejutan di akhir nantinya gak tau gitu ini ya lanjutkan kayak itu tadi masa takdir nih jadi merekan Alvianor hari ini tuh sibuk banget gitu padahal kan kita tau tuh sebenarnya udah hampir dua tahun nih si COVID tuh merajalela si COVID merajalela kan banyak tuh bagi banyak yang merasa jadinya makin makin kesusahan yang ruang lingkupnya semakin kecil bahkan pendidikan pun berkurang karena dilakukan via Zoom nah bagi rekan Alvianor sendiri gimana tuh dalam dua tahun terakhir ini ya mungkin pertama dulu ya pertama kita tidak bisa melawan kebijakan pemerintah itu sangat tidak dianjurkan kita melawan kebijakan pemerintah karena kita itu sangat dituntut untuk mentaati aturan pemerintah walaam remingkum ya kan mentaati aturan pemerintah tetapi pemerintah yang kayak gimana pemerintah yang memang pemerintahnya itu tidak zolim dan segala macamnya mungkin membahas masalah COVID dan kegiatan di masa COVID COVID ini kan sudah merajalela datang selama dua tahun ya kurang lebih dua tahun perekonomian kita semakin surut pekerjaan bahkan pendidikan pun itu bisa dikatakan terbengkalai walaupun masih jalan akan tetapi online ya kan bahkan dulu sempat libur sama sekali ya kan dulu ada pernah ya sulit sih sebenarnya sulit sulit bagi orang yang merasa sulit kembali ke sudut pandang kembali ke sudut pandang masing-masing kembali ke pilihan masing-masing mudah bagi orang yang merasa mudah kalau pandangan saya ini ya orang-orang masa COVID itu kegiatan terbatas kegiatan itu makin sedikit kalau saya berbeda masa COVID kita kegiatan makin padat awal-awal COVID kemarin kita sempat menjadi relawan relawan yang mana melakukan beberapa penyemprotan dan segala macamnya relawan NO juga dan juga seiring berjalannya waktu sebenarnya kalau menurut saya saya tidak ada kendala masa COVID ini tetapi ya memang perekonomian itu salah satunya ada sedikit kendala tetapi itu bisa kita tutupi saya memang apa malah tambah sibuk masa COVID ini dan bahkan ini mungkin sedikit bahkan prestasi prestasi dan juga penghargaan 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 yang saya dapatkan malah banyak terasa COVID banyak dan juga kegiatan kegiatan jadi untuk saya tidak ada kendala bagi orang yang merasa mudah nah mungkin itu titik temunya itu bagi orang yang merasa mudah kita melakukan sesuatu hal perbuatan ataupun pekerjaan jika kita merasa dari awal kita sebelum melakukannya itu kita merasa pekerjaan itu sulit itu kita mengerjakannya akan sulit akan tetapi tanamkan di dalam diri kita tanamkan di dalam hati kita apabila kita mengerjakan sesuatu hal apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu memang sulit memang memang sulit tidak bisa kita pungkiri lagi tapi timbulkan di dalam hati kita pekerjaan itu mudah bagi kita maka insyaallah akan mudah itu persepsi persepsi saya karena di masa covid juga banyak kegiatan yang lakukan secara online dan bahkan kayaknya itu lebih mudah untuk akses apapun apalagi di era digital saat ini tetapi itu mungkin dampaknya dampaknya sangat kurang apalagi masalah pendidikan kalau kita mungkin ini adik saya adik saya saya melihat sendiri semasa covid ini kan online terus jadi yang kesusahan itu orang tua bahkan orang tua yang jadi guru gitu dan juga pengaruhnya bakal banyak otomatis anak-anak itu lebih banyak memegang gadget yang mana kita tempo dulu bahkan kita tidak punya gadget tidak punya hp sekarang ini mereka ketergantungan sama gadget itu nah itu memang efek sampingnya sebenarnya bagaimana lagi lingkungan dan orang tua mendidik dia dalam dunia gadget itu bahkan kayaknya sekarang tuh jarang gitu lihat anak-anak yang main apa inting damprak itu pemainan banjar itu memang saya sedikit apa ya prihatin sebenarnya sedikit prihatin karena saya bergabung juga kan seperti yang saya sebutkan di awal tadi di pewadahan nananggalu intan ini itu tugas kami itu mempromosikan apa pariwisata dan juga menjaga budaya-budaya yang ada di daerah kita tidak dapat kita pungkiri lagi di era digital ini bisa kita katakan di era 4.0 ini itu anak-anaknya khususnya pemuda-pemudinya banyak sekali terpengaruh dengan budaya-budaya barat kita tidak merendahkan budaya barat akan tetapi lebih eloknya lagi kita membudayakan budaya kita menjaga budaya kita akan ada perkataan oleh seorang ulama al-muhafazatu ala qadim salih walaktubir jadidil aslah yang mana kita itu boleh mengambil budaya baru akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya lama kita walaupun budaya lama kita ini itu dianggap anak-anak zaman sekarang itu apa ya kayak ketinggalan zaman gitu kita kan bisa memperbaharuinya bisa mengkombinasinya bisa memperbaikinya di upgrade gitu di upgrade gitu bahasanya ya nah banyak banget nih tadi bahwa santri itu bisa apa aja tergantung bagaimana kita memilih pilihan hidup itu sendiri dan juga faktor lingkungan itu yang paling berpengaruh untuk membantu karakter kita sendiri nah mungkin udah banyak banget nih pemanasan kita gitu mungkin closing statementnya aja lagi mungkin closing statement biar dari sekian kenapa jadi ke saya biar mungkin lebih banyak pencerahan gitu ya gini mungkin sedikit saja karena waktu kita terbatas mungkin setelah ini ada kegiatan lagi tadi ada teman telpon mohon maaf sebelumnya jadi closing statement kalau menurut saya pada dasarnya manusia itu ataupun lebih khususnya lagi kita sebagai pemuda dan pemudi itu itu terkadang kita lapil untuk menentukan ataupun memilih sesuatu yang mungkin itu bermanfaat bagi kita tapi kita masih lapil nah jadi kalau menurut saya dan ini persepsi dan juga prinsip saya prinsip di hidup saya kalau kita ingin mendapatkan kalau kita ingin bahasanya itu menuju sesuatu hal yang kita inginkan ingin mendapatkan sesuatu hal yang bisa dikatakan itu cita-cita kita kita tuh intinya harus mempunyai tekat dan keinginan yang kuat di dalam hati kita apapun rintangannya apapun halangannya ibarat kata itu api dihadapan ibarat kata ibarat kata itu lautan yang bergelombang sangat besar akan tetap kita memiliki tekat dan keinginan dan perjuangan kita ingin mendapatkan sesuatu hal itu tidak mustahil bagi kita mendapatkannya pada intinya selalu tersenyum selalu tersenyum dan kembali lagi menjalani kehidupan dengan pilihan masing-masing dengan jalan masing-masing untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya kita juga yang menjalannya masing-masing dan kita juga yang akan menikmati sesuatu hal yang mungkin akan membuat kita bahagia dunia wal akhirat insyaallah karena udah panjang jadi kayaknya bakal berlanjut sebenarnya masih panjang masih banyak pembahasan yang ingin dibahas mungkin nantinya bisa aja in umedia membuatkan suatu program buat saya nah mungkin sebelum closing statement ini saya ada sedikit ini itu waktu sedikit ya ini mungkin terserah mau dibuat atau apa gitu tadi dia tanya sama saya sekarang saya mau tanya sama kamu boleh gak apa gak jadi deh kita nanti aja di program saya ya kan no media no media harus buatkan program buat saya ini siapkan tim no media mantap oke mungkin sekian pembahasan atau perbincangan kita pada malam hari ini mungkin semoga lah nanti di kedepannya ada yang lebih berlanjut dan kami juga bisa kembali lebih baik untuk ke depannya dan mudah-mudahan juga apa saja yang kami bincangkan tadi apa saja yang kami bicarakan tadi ambil baiknya buang yang buruknya ambil pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kalian ambil di dalam pembicaraan kami jangan dengarkan yang mana itu membuat telinga kalian panas dengarkan yang membuat telinga kalian adun saja sekian dari kami wallahul muwafiq ila aku amit tarik semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati